Sejumlah personil TNI Angkatan Laut di Kalimantan Timur mensosialisasikan cara menggunakan masker dan physical distancing kepada seluruh ABK kapal Klotok yang melintas di perairan Balikpapan. Hal itu bertujuan untuk mendukung langkah pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Beginilah suasana aktivitas selalu lintas di perairan kota Balikpapan dan Kabupaten Kenajam Pasar Utara Sabtu kemarin. Meski di tengah pandemi virus corona, aktivitas di perairan Balikpapan masih tampak ramai. Para kapal nelayan dan kapal Klotok masih melayani penyeberangan dari kota Balikpapan menuju Kabupaten Kenajam Pasar Utara. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, pertanggal 2 Mei ada penambahan 18 kasus baru yang terkonfirmasi positif virus corona. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Andi Ishak mengatakan penambahan kasus terdiri dari satu kasus berasal dari Kabupaten Kutai Timur, satu kasus dari Kabupaten Kutai Barat, sepuluh kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan enam kasus dari kota Samarinda. Sementara itu jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kalimantan Timur saat ini berjumlah 154 kasus. Penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Mei, sebanyak 18 kasus sebagai berikut. Pertama, satu kasus dari Kutai Timur, kemudian satu kasus lagi dari Kutai Barat, kemudian penambahan 10 kasus dari Kutai Kartanegara, selanjutnya penambahan 6 kasus dari Samarinda, hingga saat ini perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Kabupaten Timur yang terkonfirmasi positif dan sebanyak 154 yang sembuh ada 13 dan meninggal ada 1.